Tetep di ngobrol bareng Gus Miftah, Los Rarewel Jadi kenapa kita pake Los Rarewel mas? Karena kita buka-bukaan gak ada rewelnya Los Rarewel Oke kita lanjut ngobrol sama mas Anis Masih terkait dengan Covid Mas, untuk kesekian kalinya Kalau kita baca berita itu kan Jakarta mengambil kebijakan PSBB Saya sampe lupa itu mas Sampai berapa kali mas Anis itu memperpanjang PSBB Bahkan ini mas Anis sampe menarik rem darurat Pada Senin 14 Temperi kemarin mas Apa sebenarnya yang mendasari penarikan rem darurat itu? Jadi gini, kalau PSBBnya kita masih memang statusnya PSBB Sejak 10 April Terus 4 Juni Kita sudah melihat bahwa kasus Covid di Jakarta Pertambahannya sudah mulai menurun Tapi belum selesai Karena memang kita ini ada namanya reproduction number itu masih sekitar 1 Harusnya kita di bawah 1 Harusnya di bawah 1 1 itu artinya kalau ada 100 orang kena Maka dia bisa meluarkan pada 100 Kalau di bawah 1 dia turun Misalnya 0,9 Jadi dari 100 jadi 90 Terus jadi 80 Lama-lama habis gitu Nah, angkanya masih agak Masih 1 Nah, terus kemudian tapi Mulai pelonggaran karena memang masyarakat juga harus berkegiatan sosial Kegiatan ekonomi gitu Salah satunya dengan istilah new normal itu? Nah, belum Oh, belum? Kita nggak pernah pakai istilah itu juga Itu new normal dari pusat mas ya? Nah, banyak pihak lah yang pakai gitu Yang jelas dikaknya nggak pakai Kita nggak pernah pakai Kita selalu mengatakan bahwa kita harus memasuki tempat suasana kebiasaan-kebiasaan baru Kebiasaan pakai masker Ini seperti kita pakai masker sekarang Pakai masker ya Pakai masker, cuci tangan Nah, terus pada saat saya mengumumkan Juni itu Gus, saya waktu itu bilang Jika terjadi lonjakan kasus yang mengkhawatirkan Maka, Pemprov DKI tidak segan-segan untuk menarik rem darurat Dan melakukan pengetatan kembali Dan ternyata terjadi Terjadi, nah kita nggak akan ingin terjadi kan Jadi yang terjadi gini, Gus Sampai dengan akhir Agustus Kita itu bahkan beberapa sudah menyebut Jakarta lewat puncaknya Karena sudah turun Sudah turun kasus aktifnya itu Waktu itu sekitar 7 ribuan Kasus aktif itu artinya Orang yang sudah terpapar positif Tapi dia diisolasi atau dirawat Belum sembuh Itu kasus aktif itu Nah, 7 ribu kasus aktif Dalam waktu 12 hari Dalam waktu 12 hari? 12 hari Itu angkanya naik sampai 48% Oke, jadi September itu Lonjakan itu, grafiknya itu lurus Itu tidak pernah kita alami Sebelumnya Dari mulai bulan Maret itu nggak pernah Jadi ketika 1 September, 2 September, 3 September Itu angkanya tinggi sekali Padahal testingnya sama Situasinya sama Jadi segala faktor itu sama Tapi mendadak jumlah yang terpapar positif Lalu 34% dari mereka harus dirawat Nah, ketika 34% harus dirawat Rumah sakit kita itu Nggak cukup Jumlahnya akan satu saat Nembus Kamarnya habis Akan Akan habis Saat itu belum habis Tapi kalau didiamkan Prediksinya habis ya Apalagi satu habis Nah, jadi Kalau kita Tidak melakukan langkah-langkah yang Berani Maka kita akan menghadapi Permasalahan Karena jumlah tempat tidur Dengan jumlah pasien Nggak sama Lebih banyak pasien Iya, kan itu sudah terprediksi Begitu melihat grafik itu Karena itulah kemudian Kita putuskan untuk menarik Istilahnya Rem darurat Rem darurat Nah, kembali diketatkan Menjadi PSBB kembali Lebih ketat lagi Sebetulnya masih PSBB sih Tapi lebih ketat Tapi lebih ketat Mas, tapi kan begini Keputusan memperlakukan kembali PSBB Seperti awal Banyak yang mendukung Juga banyak yang kontra Mas Anies menanggapi seperti ini bagaimana Ya, pasti Ini yang dukung banyak Yang kontra juga banyak Ya, karena memang Begini Ketika kita Harus melakukan Pengetatan itu ya Ada yang sudah punya Rencana nikah Ada yang sudah punya Resepsi Ada yang punya Rencana macam-macam Itu semua mendadak Menjadi Nggak mungkin dilakukan Tapi survei saya mas PSBB itu Angka positif Corona menurun Tapi angka kehamilan Penaik Oke mas, kita lihat Kimik artis yang nolak PSBB Nah, kita lihat Nah, ini mas Dari Sandi Sandoro Official Senin mulai PSBB lagi Jangan pada nangis ya Gembeng lo ah Nangis Nek Nah, ini Atika Dari Atika Hasiholan Dengan keadaan PSBB lagi Hidup jadi tambah Susah lagi Mulai besok Perharinya aku akan post Di IG story maksimum 15 usaha kecil menengah Nah Keren Keren Nek Nah, ini Ardito Pramono Gue sedih melihat Teman-teman musisi Yang sudah mulai dapat jadwal Main di cafe Atau tempat hiburan Tapi sekarang dicatuin lagi Apa salah musisi Padahal seni pertunjukan Secara fisika Adalah timbal balik Ini adalah komen-komen Artis yang tidak suka Dengan PSBB Komentar Mas Anis Iya Saya rasa kita semua Nggak ada yang suka Sama seperti Pakai masker Masar itu nggak nyaman Nggak enak Pasti Jadi kalau dikatakan kita senang PSBB Nggak ada yang senang Kita nggak kepengen PSBB Nah, ini kan adalah Situasi yang harus kita lakukan Untuk mencegah penularan lebih jauh Dan mencegah terjadi kematian Jadi Usaha menyelamatkan semua Tapi kalau ditanya nyaman Nggak nyaman Enak Nggak enak Nah, karena itulah Kita harus belajar dari peristiwa Yang kita alami kemarin Apa itu? Sebagian dari kita Sudah konsisten pakai masker Sebagian belum Oke Sebagian dari kita Konsisten cuci tangan Sebagian belum Nah, kita semua harus Sama-sama Disiplin Dan Gus Memang Nggak gampang kok Gus Terus menerus Kita-kita aja lah Kadang-kadang ya Kita udah sampai ruangan Terus ketika rapat Maskernya nanti Dicopot Ketika sudah ngobrol Copot Lupa Jadi sering Ya itu sesuatu yang kita Memang harus membiasakan Dan harus diakui Keadaan sempurna Iya, tapi kalau tadi Yang dibilang musisi Nggak hanya musisi Mas Kiyai juga Bahkan itu kalau anak-anak band Kayak kepo band Kayak teman-teman kru Kameramen Kok kamu nggak punya duit Pas-pasan Ditagih sana-sini Silahkan datang ke pondokku Ngapain? Nangis bareng Aku yang ngerasa sakit Mas, ini Ada nggak sanksi Yang akan diberikan Sebagai upaya tegas Yang diambil oleh Pemprov DKI Dalam pencegahan Penyebaran COVID Iya Jadi kalau nggak pakai masker Seperti apa? Betul Kalau nggak pakai masker Ada dendanya Jadi denda 250 ribu 250 ribu? Iya Dan Gus sudah terkumpul Denda itu Lebih dari 3,4 miliar Jadi Denda nggak pakai masker 3,4 miliar Jadi penegakan itu jalan Nah cuman Kita harus ingat Pakai masker Itu kan seperti Kita di ruangan ini saja Ruang rapat Itu kan ruang-ruang Private ya Bukan ruang-ruang terbuka Bukan ruang publik Kalau yang gampang Diawasi itu kan di luar Sekarang bayangkan Sudah masuk ruang rapat Di lantai 18 Di situ ada 3 ruangan Bagaimana coba Mendisiplinkannya Jadi maksud saya Ini itu Dibutuhkan kesadaran Yuk Jangan sampai kita Harus mengalami Pembatasan lagi Dengan cara Kita membatasi diri Pakai masker Kalau logikanya dibalik mas Orang Indonesia itu kan Kalau denda biasanya susah Nah sekarang dibalik Yang pakai masker dibayar mas Bisa nggak 11 juta orang dibayar Itu keren loh mas Jadi biasanya Kalau ditakuti-takuti Malah ngeyal gitu loh Oke kita lihat mas Anis Ini ada video Ambulan antri Masuk Wisma Atlet Sebenarnya Nah ini mas Ini ambulan Antri masuk rumah sakit Nah saya pertama kali Lihat postingan ini di IG Pertanyaan saya mas Sebenarnya kondisi rumah sakit di Jakarta Sekarang itu seperti apa mas Kok sampai antri seperti ini Saya ngeri sekali lihat ini soalnya Nah kita semua Harus merasa khawatir Jangan panik Tapi juga jangan anggap enteng Sekarang itu waspada Nah Wisma Atlet ini sekarang digunakan Ada dua Ada yang memang untuk perawatan Ada yang untuk isolasi mandiri Isolasi mandiri itu Maksudnya mereka yang gejalanya ringan Atau tanpa gejala Nah sekarang rumah sakit-rumah sakit di Jakarta itu Tingkat keterpakaiannya Itu sekitar 75-80% Di Wisma Atlet? Bukan rumah sakit-rumah sakit di Jakarta Oh justru di Jakarta? Iya Kalau yang Wisma Atlet Malah justru masih lebih longgar Karena Wisma Atlet ini banyak digunakan untuk Orang-orang yang tanpa gejala Karena kalau sudah sampai harus ICU Kemudian berat Itu gak mungkin dilakukan di Wisma Atlet Harus pindah Harus di rumah sakit Jadi Kita gini kira-kira Ini yang kita lakukan Gus Testing dikerjakan Setelah selesai Lakukan testing Dan test yang dikerjakan di Jakarta ini Lima kali lipat Yang di standart oleh WHO Supaya kita bisa mendeteksi orang lebih awal Dengan dideteksi lebih awal Ketahuan lebih awal Bila dia punya comorbid Maka dia bisa dilakukan perawatan lebih awal Itu sebabnya Jakarta ini Meskipun kasusnya banyak Tapi Prosentase yang meninggal itu 2,5% Dibandingkan daerah lain mas ya? Dibandingkan banyak tempat lain Secara prosentase Tapi tetap saya selalu katakan Yang namanya manusia itu jangan dilihat prosentase Nyawa Bahwa sebagai pengambil kebijakan Kita bisa bilang Alhamdulillah Dari yang kena itu 2,5% Banyak tempat-tempat lain yang sampai 7% Lebih dari itu Tapi nyawa tetap nyawa mas ya? Tapi nyawanya mas Anis sama anak Ben sama Tapi tetap mulia mas Anis Oke mas Beberapa hari lalu saya melihat mas Anis ke TVU Ranggon Kalau nggak salah Di Pondo Ranggon Melihat kondisi dan laporan tertugas di sana Apa yang paling mas Anis khawatirkan? Jadi mas Ini Aduh Kalau mas Anis ke Pondo Utara saya juga ke kuburan mas Jadi selatan saya itu rumahnya Pak Pendeta Utaranya Gus Mita itu kuburan Dan seumur hidup Gus Mita nggak pernah bertengkar Dengan tetangga utara saya mas Kuburan Akur ya Ini yang mas Anis khawatirkan apa mas? Lihat gambar ini mas Jadi gini Pondo Ranggon Kemudian Tegal Alur Ada makam-makam pribadi Makan-makam keluarga yang dipakai Itu makin hari Luangnya makin terbatas Semakin kecil? Ya Kita ini kan gini Kira-kira Diperlukan 3,5 meter persegi Untuk satu makam itu Jadi Kalau Catatan mas Anis hari ini Setiap hari yang meninggal berapa orang sih? Nah itu dia Ketika bulan Juni Juli Agustus itu Paling tinggi 20-an Sekarang ini sampai 60-an Bahkan di Pondok Ranggon Malam itu Itu Mereka baru saja Memakamkan yang ke-45 Itu di satu lokasi Satu malam Bukan satu malam Satu hari itu Satu hari Malam itu Itu baru selesai yang ke-45 Jadi Angkanya Tinggi Ini yang saya sering katakan Hati-hati dengan Angka kematian yang tinggi Kenapa? Karena ini kan suami Istri Saudara kita Nah jadi saya ngecek Pondok Ranggon Ketemu dengan Petugas-petugasnya Mereka itu orang-orang ikhlas Yang bekerja luar biasa Berat Sama seperti tenaga medis Dan gak kenal siang malam Mas ya Oke Mas Anis Yang malam Ini pembicaraan semakin menarik Sobat Kepo Jangan kemana-mana Gus Mifta dan Anis Baswedan Akan kembali setelah Yang berikut ini Sub indo by broth3rmax